Amar zoni belak-balakan soal nasib rumah tangga dengan Iris Bella, akhirnya belak-belakan mengungkap kehidupan rumah tangganya dengan Iris Bella. Diketahui, akhir-akhir rumah tangga keduanya tengah ramai diberitakan, terlebih saat Amar bebas dari masa hukuman karena narkoba beberapa waktu yang lalu. Saat hadir menjadi bintang tamu dalam konten YouTube Deddy Corbuzier, Amar mengaku bahwa saat ini dirinya sedang berjuang untuk memantaskan diri agar bisa bersanding lagi dengan Iris Bella. Amar berusaha meyakinkan Iris bahwa dirinya sudah benar-benar berubah menjadi lebih naik lagi. Amar juga mengungkap bahwa ketika dirinya ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba, Iris merasa terkejut. Amar saat ini sudah menyelesaikan masa hukumannya, sebelumnya ia difonos tujuh bulan penjara dan bebas pada awal bulan Oktober tahun 2023. Masalah sama Iris sampai saat ini, ya siapa sih istri yang gak kecewalah pastinya, kata Amar zoni. Iris gak tahu sama sekali, gak ada satu orang pun yang tahu. Pas kejadian seperti ini, syok dan saat ini gua sedang memantaskan diri untuk bisa menyakinkan Iris ya kalau gua memang benar-benar udah berubah untuk bisa bersanding lagi dengan Iris, tambah Amar. Lebih lanjut, Amar juga menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya dan Iris tidak bercerai. Mereka masih berstatus sebagai pasangan suami-istri. Amar ingin agar pernikahannya dengan Iris langgeng. Lebih lanjut, Amar juga mengaku sudah bertemu dengan Iris. Tidak hanya itu, sudah ada obrolan juga antara Amar dengan Iris. Namun, Amar mengungkap semuanya memang butuh waktu. Sudah ketemu sama Iris kemarin datang ke pengajian. Tapi ya masih perlu diperbaikilah. Anak-anak masih tetap ketemu, kata Amar. Sudah ngomong sama Iris, cuma memang butuh waktu. Ya gua harus berjuang, tambahnya. Kehidupan selebritas tanah air sangat menarik untuk diikuti. Termasuk kehidupan dari pasangan artis, Amar zoni dan Iris Bella. Rumah tangga pasangan yang menikah pada tanggal 28 April tahun 2019 kini tengah berada di ujung tanduk. Amar dan Iris Bella bahkan sudah tak lagi serumah. Iris masih kecewa dengan Amar zoni yang tersandung kasus nerkoba lagi. Bahkan rasa kecewa Iris sudah terlihat saat ia tak mau mengunjungi sang suami yang mendekam di penjara. Kini hubungan keduanya sedang tak baik-baik saja dan mereka sudah pisah tempat tinggal. Terlepas dari itu, pasangan Amar dan Iris sebenarnya menjadi salah satu pasutri artis yang memiliki kemistri kuat. Keduanya memiliki hubungan asmara yang mesra sekali sebelum mereka menikah. Amar zoni bicara soal kabar keretakan rumah tangga dengan Iris Bella. Insya Allah belum cerai di tengah kabar bahagia itu, tersiar kabar kurang menyenangkan mengenai rumah tangganya dengan Iris Bella. Isu perceraian sempat berhembus menerpa rumah tangga mereka. Saat menjadi tamu di podcast milik Deddy Corbuzier, Amar zoni membahas mengenai masalah ini. Berita yang di luar ini gak enak banget, katanya pisah sama Iris, gak pulang ke rumah, apakah benar? Gak apa-apa aku tanya ini. Tanya Deddy Corbuzier, oke gak apa-apa, kata Amar. Amar zoni mengakui bahwa Iris Bella tentu merasa begitu kecewa kepada dirinya atas masalah yang menimpannya ini. Sebenarnya datang ke sini juga pengen mengklarifikasi juga tentang bagaimana pemberitaan media dari awal ketangkep itu dengan bahasanya, Amar zoni dua kali ketangkep, 12 tahun di penjara, udah begini, begini, gitu kan. Dan lalu yang kedua, masalah sama Iris sebenarnya sampai saat ini ya siapa sih istri yang gak kecewa, bebernya. Lebih lanjut, Amar zoni mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang berupaya sekuat mungkin untuk bisa kembali meyakinkan sang istri bahwa dirinya sudah berubah dan layak untuk diperjuangkan kembali. Pas kejadian seperti ini, sok, dan saat ini, ya gua sedang memantaskan diri untuk bisa meyakinkan Iris, ya kalau gua emang benar-benar udah berubah untuk bisa bersanding lagi sama Iris, katanya lagi. Namun yang pasti, Amar zoni menyatakan bahwa hingga saat ini, ia masih belum bercerai dengan Iris Bella. Amar zoni terus memperjuangkan agar rumah tangganya dengan Iris Bella tetap utuh. Tapi correct me if I'm wrong, you're not divorced, right? Tanya Deddy Corbuzur, until now, insya Allah. Belum, insya Allah, belum, jawab Amar zoni. Belum, tapi-tapi maksudnya lu masih mau bareng atau gimana? Timpal Deddy Corbuzur, of course lah, tutupnya.